Pemirsa diduga rewel, pasangan suami istri di kota Bandung, Jawa Marat diduga menganiaya balita berusia 14 bulan hingga tewas. Setelah korban tak berjawab, laku kemudian memasukkan jasad bayi malang tersebut ke dalam ember cat berisi air. Kasus ini terbongkar usai jasad bayi ditemukan di dalam ember cat di sebuah rumah di jalan Sindang Sariwarek, Panjilikan, kota Bandung pada Rabu 4 September lalu. Pada tubuh korban ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Usai melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, sejumlah saksi polisi menangkap Pak Sutri yang merupakan orang tua angkat korban. Pasangan berinisial TM dan RM tersebut kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan berdasarkan keterangan polisi, bayi tersebut dihabisi oleh pelaku karena korban terus rewel. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, kedua pelaku beralibih jika korban masuk sendiri ke dalam ember. Diketahui korban merupakan anak adopsi yang diangkat pelaku sejak umur 4 bulan dari saudara jauh, salah satu pelaku. Polisi menyebut korban telah tinggal bersama dengan orang tua adopsi pada umur 4 bulan dan meninggal di umur 14 bulan. Pemirsa untuk memperbarui informasi terkait dengan kematian bayi berusia 14 bulan sudah bergabung ke Satreskrim Poloresa Bespandung AKBP Abdul Rahman. Selamat malam Pak Abdul. Selamat malam Mbak Nisrina. Pak Abdul ini sebetulnya kasus yang sangat ironis begitu lah. Lantas apa saja temuan fakta yang ditemukan oleh polisi hingga akhirnya pelaku ini ditetapkan sebagai tersangka? Baik Mbak Nisrina, selamat malam, salam presisi. Perkami jelaskan di tanggal 4 September 2024 itu di jam 16.43 waktu ini sebarat. Kami mendapatkan informasi bahwa telah ada bayi yang dalam kondisi keadaan meninggal dunia. Kemudian kami tindak lanjuti karena di kondisi bayi itu terdapat beberapa luka lebam, memar, diperkirakan akibat dari kekerasan. Sehingga pada saat itu juga kita melakukan nolat TKP, kemudian kami mengumpulkan saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian, kemudian kita melakukan pemeriksaan. Emang benar bayi yang ditemukannya itu umur 14 bulan dan ditemukan dalam ember cat yang berkurang 25 kilogram. Itu Mbak. Pak Abdul, jasad bayi ini kan ditemukan dalam ember yang berisi air. Nah dari hasil forensik atau otopsi, diketahui apakah penyebab utama korban ini meninggal akibat penganiayaan atau karena tenggelam? Baik Mbak, perlu kita akan jelaskan berdasarkan hasil otopsi, bayinya ini diperkirakan meninggal karena kekerasan. Seperti yang kita lihat ada beberapa luka memar di bagian kepala. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ibu ayam, ibu adopsi, terakhir korban itu dibentukkan ke kepala di tembok. Tapi untuk sementara kita masih melakukan pendalam ember. Baik. Sebetulnya apa sih Pak yang menjadi alasan kedua pelaku ini tegal mengenai korban hingga tewas? Dan apakah ini memang sering dianiaya korban? Dan apa saja peran mereka dalam kasus ini? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi yang berada pada saat di lokasi, kedua pasangan ini sering terlibat cekcok ataupun ribut di rumah. Dan kemungkinan berdasarkan hasil pemeriksaan kami, ini dilabiaskan ke si bayi yang menjadi korban. Jadi sering terdengar keributan antara suami istri ini. Dan memang suami istri ini belum dikaruniai anak. Sehingga mereka mengadopsi anak dari kawan mereka sendiri yang berumur 14 bulan. Mereka mengadopsinya di umur 40 hari. Sudah diserahkan oleh kawannya untuk diadopsi ke dua pelaku. Baik. Betul bahwa pelaku ini kan memang mengadopsi korban dari saudara jauh, dari salah satu kerabat begitu ya Pak. Sebetulnya apa sih Pak yang membuat kedua pelaku ini mengadopsi korban? Apakah karena alasan belum memiliki anak? Atau seperti apa Pak? Pemeriksaan dari ibu kandung korban, jadi diadopsi memang karena mereka belum memiliki anak. Mereka belum memiliki anak dan si ibu kandung sendiri memang menitipkan untuk dirawat oleh kedua pelaku. Dari umur 40 hari sudah diserahkan oleh si ibu kandung korban. Lantas dari hasil pemeriksaan, pasal apa yang nantinya akan mengancam kedua pelaku ini Pak? Untuk kedua pelaku, kami jerat dengan pasal 80 ayat 3, Junto 76 kurup C, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, sebagaimana perubahan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, tentang pelindungan anak dengan ancaman maksimal penjara 15 tahun. Baik. Kedua pelaku diancam untuk hukuman penjara, maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih AKBP Abdulrahman, Kasat Reskri, Polresa Bes Bandung. Selamat malam, salam presisi. Terima kasih Pak, selamat malam, salam presisi.